Hello everyone, good morning. Thank you to the moderator who has invited me to deliver the material and program improvement of the bank training. Hello semuanya, selamat pagi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengisi materi pelatihan bank dan peningkatan program. My name is Jessica Robert. I am the Director Center of Applied Bank Management or CABM at the Royal Bank of Canada. Nama saya Jessica Robert. Saya Director Center of Applied Bank Management, CABM, di Royal Bank of Canada. On this occasion, I will provide the material on employee capitancy development program in the banking industry and oversee the awareness to face the very fast development according to their position. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembakalan materi mengenai program pengembangan kompetensi karyawan di industri perbankan dan mengetahui pentingnya kesadaran untuk menghadapi perkembangan yang sangat cepat dalam perkembangan kompetensi karyawan sesuai posisinya. In the current era, the development of the domestic banking industry is showing an encouraging direction. In order to build a strong domestic banking industry, human resources has demand for the resource development in the internal sphere. Di era sekarang ini, perkembangan industri perbankan di dalam negeri menunjukkan ke arah yang mengembirakan. Dalam rangka mengembangun industri perbankan di tanah air kuat, perbankan Indonesia memiliki tuntutan pengembangan sumber daya dalam lingkut internal. Human resources in this case play an important role to create superior and reliable banking performance. Therefore, how are our efforts in assisting the development process through continuous education and training program? Pemberdaya manusia dalam hal ini berperan penting agar terciptanya kinerja perbankan yang unggul dan harga kaya. Maka dari itu, bagaimana upaya-upaya kita dalam membangun proses pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesenambungan? This can be started from knowing the composition of the organizational structure and job analysis in the banking industry. Hal tersebut bisa dimulai dari mengetahui struktur organisasi dan job analysis di industri perbankan. First, we need to know the link between strategic management and organizational structure in the banking industry. Pertama, kita harus mengetahui link antara manajemen strategis dan struktur organisasi di industri perbankan. Then, get to know the various forms of organizational structure in companies, especially in banking. Kemudian, mengenal berbagai bentuk struktur organisasi di perusahaan khususnya perbankan. Creating an accurate job description, such as job identification, job responsibilities, obligation, and specification in good writing. Membuat job description yang akurat pada perusahaan perbankan seperti identifikasi pekerjaan, lingkasan pekerjaan mengenai karakteristiknya, tanggung jawab dan kewajiban pekerjaan, dengan kalimat yang jelas serta adanya spesifikasi pekerjaan. Unplanning processing job description for the various other purposes such as job evaluation and enrichment. Merencangakan pengelolaan job description untuk berbagai kepentingan layar, job evaluation, and enrichment. And how to manage the requirement in the banking companies. Dan bagaimana mengelola rekrutmen di perusahaan perbankan. Know and understand the various requirement methods. Mengetahui dan memahami berbagai metode rekrutmen. Then, putting in place the determination of the most effective requirement process for the interest of banking companies. Menempatkan penentuan proses rekrutmen yang paling efektif untuk kepentingan perusahaan perbankan. Then, using job description data in the requirements process. Menggunakan data job description dalam proses rekrutmen. That measure the various of requirement effectiveness. Berbagai macam pengukuran efektivitas rekrutmen. Then, develop of latest requirement methods, tools, and approaches. Perkembangan metode, tools, dan pendekatan rekrutmen terakhir. This position analysis is a basic in development and training to achieve the goal. As well as with the management of performance assessment to facilitate the management of this data. Analisa jabatan ini merupakan hal mendasar dalam pengembangan dan pelatihan untuk mencapai tujuan. Begitu juga halnya dengan manajemen penilaian kerja. Untuk memudahkan pengelolaan data-data tersebut. Those are the steps that we must comply with as a banking employee. So, according to today's training material, is there anything you want to ask? Itulah tadi langkah-langkah yang harus kita ketahui sebagai pegawai bank. Demikian materi pelatihan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!